Oke guys, lanjut match terakhir game bersama antara MV Origins melawan CFU Gaming Wow, let's go! Tapi kali ini di area midland nampaknya sudah mulai adanya terjadi pressure Dimana Danzo harus mundur lebih dahulu Kali ini dari tim CFU Gaming cukup agresif ya untuk early-nya Bahkan kali ini pergerakan dari MV Origins juga di area midland sedikit terhenti loh Ghost Cloud Iya betul banget ya, memang tadi untuk si Danzo terpaksa harus relax kembali lagi Meskipun tadi harusnya dia memiliki potensi yang lebih besar ya untuk nge-clear di bagian minion di mid-nya Dan juga untuk si CFU Gaming dari si ZX3 Secure Cara dan Lito-nya membuat dia pun bisa untuk reaction mana lagi Tapi di bagian proplane, Siska sama si Wadu, yang satu ada tigre, yang satu ada pandu menerap Dan juga untuk Siska bisa balikin stun efek yang diberikan dari si Wadu nanti dengan sebuah Tentunya AI for an AI ya, balikin lagi dari download strike-nya si Arlott nanti Danin, di bagian mid juga kalau dari si Zekif, dia masih bisa untuk memberikan healing-healing juga dari sendiri Baik ataupun kedahannya juga Kamin yang masih sangat-sangat sustain Dan juga ZX3 yang tentunya akan menjaga turik di bagian mid dengan cukup kuat, Danin Ya, dan melihat adanya Tartal di area atas ini membuat power masternya harus bertahan satu bawah satu di area bawah sana Dan ini adalah jungler, Ghostblog Ya, betul banget nih, sangat-sangat rugi banget ya kehilangan jungler di mana Tartal sudah muncul juga Alhasil untuk FU Origins agak sulit ya untuk mendapatkan atau boplin objektif Jadi harusnya disini untuk dari si FU Gaming akan mendapatkan Turtle dengan cukup mudah Tanpa ada hambatan dan gangguan ya dari tim MP, malah nggak pakai R3 juga lagi dari si Turtle yang pertama ya Dan juga di bagian mid-nya untuk dari si Mila tertarik dengan semua serangan Shadows Tapi juga tertariklah dari si adanya Zekif Yang terpaksa harus tertukul mundur Karena ada si Z dan juga Flancy Kalau bisa aja draft ke sini ya guys Ngomongin adanya yang muncul dari dua hero ini juga muncul ya kode-kode untuk kamu amankan Tapi warah akan dibuka Kamin itu terancam dan kesalahan diberikan Tumbanglah Kamin di all-in lagi dan lagi Dia ditumbangkan untuk kedua kalinya, Danin Oh my God, kali ini bukan merupakan salah satu jawaban juga ya Dimana MP Origin mereka harus kehilangan Jungler dua kali Bahkan ini di bawah menit yang ketiga Tapi kalian nggak akan kehilangan Tentunya ribuan diamond dan total 10 skin plus plus Dengan caranya share sebanyak-banyaknya sampai 12 ribu viewers Tapi kali ini ternyata di area bawah sudah mulai terjadi satu buat impact Kamu sudah level 4 kembali dari Zekif dan Minot Fury dibuka Tapi sayang sekali ternyata kali ini Zekif Masih bisa untuk escape dan bakal Jetskipnya kali ini tidak tumpang sama sekali Tapi ton tempat memori menjadi salah satu jawaban dari Zekif Menghilangkan nyawa dari Zekif Wow udah selamat, udah enak-enak Tahu-tahu kena serangannya Brody ya Mengamu tumbang, namun Brody masih maju lagi dengan sebuah basic attack Dan juga sepertinya pun untuk dari Zekiful mundur Tapi Zekif yang mempengaruhi ke bagian belakang Masih bisa untuk bertahan Meskipun tadi untuk dari Zekif hampir menjadi korban kedua Dari si Sing, tapi dari Clamzy-nya maju ke depan dengan Eclosion Tapi tidak ada ternyata Ternyata diberikan aja Tapi ternyata lagi tubuhnya Seperti untuk dari si Clamzy masih bisa bertahan Karena bala bantuan dari si Detektif Save the Day Tidak jadi menjadi korban Aku pikirnya dia bakal all in Ternyata bakal diserang lagi Zekif pun terancam Namun Fury 5 pun digunakan Dia masih bisa bertahan lagi Namun Siskanya ternyata kami untuk rescue Menumbangkan di Zekif 3 Dan Kimin pun terancam lagi dan lagi Serangan mau diberikan Jadi untuk tim MV Origins Tidak ada korban jiwa selain tadi Dari seorang Kimin ya Wah ini Siskanya udah mulai Kelihatan agresifnya ya Dimana tim fight yang nampaknya Pressure-nya dari kedua belah tim Cukup seibang Namun Siska berhasil Untuk menekan 1 poin Dari segi tim fight tersebut Dan bahkan kali ini di era turtle Sudah mulai sering Dari sebuah Clamzy yang dilakukan Dan berkali Zekif Harus terpukul mundur Dengan S1 buah blom Yang sudah mulai Terhadir juga disana Dimana kalian dari Zizka Masuk Dari bagian belakang Dan bahkan final block Tapi Minot Fury dibuka Dan bahkan kali ini ternyata Membuka 1 buah tim fight Jawa Zekif 3 Harus mundur terlebih dahulu Dan bahkan Red Tribune Dari detektif berhasil Untuk pengamankan 1 buah turtle Tapi ternyata triple kill Di tangan Zizka Dan bahkan kali ini Sebuah gaming Mereka kehilangan 3 nyawa sekaligus Walaupun turtle berhasil Didapatkan Ghost Wow Ternyata untuk MP Origus Mendukan Taring yang sangat-sangat tajam ya Di segi play kita lihat dulu Kalau untuk dari serangan tadi Minot 1 Fury Zekif sangat-sangat on point banget Dan juga Zizka Langsung dive in double kill Dan juga tentunya Dengan ilai playtime Mendapatkan 34 kill Kepada tim S-Origin Namun di bagian bottom Untuk dari Zekif Terpukul mundur Dengan sebuah serangan Tambahan dari S-Sing Masih sepertarang lagi Shingga pun terancam Dikejar lagi dengan sebuah Angry Gloom Namun di covering fire Dari Clam Z Langsung wajib ke depan Dengan secret hammernya Memedung serangan Dari tim MP Origus Kepada tubuh dari S-Sing Dan juga di bagian bottom Sepertinya masih menginvasi Ke janggalnya Detektif yang masih bisa Untuk di secure Tentunya untuk teman-teman Dari CFU Gaming Dan juga untuk dari S-Zekif Dia akan standing by Memberikan vision juga Dan sekarang untuk MP Sepertinya mereka masih main Menggalak dengan item-itemnya Dari si Zekif Sudah punya dari 2 Buat di jengkut Berarti pengen dikitar Bispair Tapi untuk detektif Maju lagi dengan Molten F.B.A.K Membuat yang misalnya S-Dermaskut dari segi Magical Powernya Kepada tubuh teman-teman MP Origins Wah tadi juga di arah Lumputan ada K-Min Yang membuka Violet Requiem-nya Tapi sayangnya Misalkulasi Membuat kali ini Tidak ada Violet Requiem Tapi ada Buy One Get One Free Ticket One Piece Dengan menggunakan Promocode Kohai One Piece Namun kali ini juga ada Siska yang sudah Mulai terjebak kembali Di area middle-nya Membuat kali ini Web Minion sudah mulai Masuk Dan bahkan Kalian akan menembus Sedikit demi sedikit Pertahanan dari MP Origins Tapi ternyata Di sana ada Danzo Yang masih bisa Bertahan Web Minion Yang sudah mulai masuk Itulah Sulitnya membawa Lilia Ghost Code Agak kesulitan Untuk melakukan split boost Iya Betul-betul Karena pasti kebendung Terus juga sih ya Dan juga tentunya Di bagian atas Sudah ada tertalian spawn lagi Dari dua tim Dari dua buah Tertalian jadi Ya aku bisa Ternyata Abang sini. Malah terlihat brody. Dan ditumbangkan di bagian botong. Itu kisah-kisah. Nah ialah. Terus. Namun sisanya. Till survive. Malah tumbanglah. Tiga. Malah dua memberedah dilakukan oleh Timon. Tonton dari CS. Salah dari Team. Kepada team danali di Geo Gaming. Dan juga Flan Z menjadi korban. Tiga members down. Oh my god. Ternyata dari tim Geo Gaming. Mereka lebih memilih. Mengutamakan team fight-nya dibanding turtle-nya. Namun kalau ini dari MP Origin. Mereka mengambangkan dua objektif sekaligus. Di arah teamfight turtle dan bahkan di arah teamfight di area toplane Membuat kali ini tim Sifu Gaming mereka sedikit kesulitan kembali Dimana outer mid targetnya sudah berhasil Dan terjata kali ini Z nya masih bisa untuk penuh terlebih dahulu Tapi kali ini gaming terancam Dan bahkan kali ini gamingnya harus mundur terlebih dahulu Membuat kali ini MV Origin mereka tidak bisa melakukan Teamfight terlalu jauh lagi Ghost Betul banget Tapi sobat-sobat pohaya kamu bisa melakukan Ada nyari-nyari pot di bagian botong Langsung aja pergi ke in-game profile icon Kesetting langsung masukin kodenya Dan dapatkan atau nikmatkan hadiah-hadiah dari Kohai Untuk kalian semua Dan disini untuk di bagian top lane Zeki, friend juga, Danzo, Siska pun juga standing by Tapi untuk waduh akan buka peta Yang memberikan vision kepada teman-teman dari CFU Gaming Software untuk kedua tim masih bisa sama-sama untuk menahan Tapi untuk dari MP seperti yang mereka kakak kebanggaan Book Tower lagi dengan serangan di spare stop Yang diincar dengan sumber dari Tampit Tertarik dengan sumber serangan tambahan dari Minoan Fury di counter attack lagi Dan juga alat-alat-alat juga Mereka akan melakukan satu buah One Street Push di area middle-nya Walaupun kayak tidak ada weapon yang masuk Tapi ada Infinix Note 30 yang pastinya serba ngebut Yang akan membuat tarot-tarot pun akan cepat hancur, Ghost Betul banget ya Langsung aja Gaskan Itu bener-bener bagus sekali Untuk di bagian botong untuk Siska maju lagi dengan sebuah ke left daytime Kabur dengan kakak panel blow Namun Dufbang Siska Siska midangnya doang guys Memang untuk penggunaan pasifnya cukup sangat-sangat Buat berbeda ya Adanya serangan mundur lagi Tapi untuk di bagian topnya dari si Zeki yang maju ke depan lagi Namu serangan diberikan explosion dikeluarkan Satu persatu sih, sama-sama ROM-nya Tapi ternyata untuk Lord-nya akan coba untuk dicicil-cicil manja lagi Satu persatu antara kedua tim ini, Danin Wah, kali ini Romer tukar dengan Romer ya Tidak ada Romer dari kedua belah tim Tapi ternyata Siska hadir dari belakang Dan bakal jadi Siska berhasil menghilangkan nyawa dari detektif Dan bakal sing-nya hilang Dari tadi gendong-gendong cuy Dan bakal flicker dari Waduh digunakan Tapi Lord-nya kali ini Akan bisa dikalkulasi oleh MV Origin Tanpa adanya teamfight dari si EPU Gaming Ghost Wah, ini bahaya sekali ya Memang kalau untuk dari si EPU Gaming Memang ternyata mereka Di awal game mereka menang banget loh Dua buah poin turtle Diamankan Tapi ternyata disitu di bagian meet to the late game Tim MV Origin selalu bisa ngebackdoor Dengan adanya Siska Dan K-Min pun tadi bagus banget ya Dari spot kill migration-nya Valetrak P.W. juga on point banget Meskipun tadi ada ya ada final slash-nya si Waduh Tapi ternyata masih bisa dipertahankan oleh teman-teman MV Origins Meskipun tadi adanya korban jiwa Dibanding Romer Banding dengan Romer Antara kedua tim Tapi setidaknya objektifnya diamankan oleh MV Origins Sekarang pun dari segi perubatan Kenyamankan juga Itemnya pun disini Untuk dari si Z Sudah pakai Blood of Despair Dimana untuk dari si Ziska Dengan 82 point kill Sudah punya Hunter Strike Dan item terbaru Yang baru banget diubah ya Yaitu Brut Force Braceplate Membuat dia pun dapat Kemudian tambahan Dan juga attack tambahan lagi Tambah lagi dengan Terlalu gigam dia Terlalu gigam terlalu masuk ya Harus hilang Ghost World Tersisa 4 orang kain dari tim MP Origin Jendan ini akan membuka Satu peluang untuk si Ibu Gaming Ternyata shutdown yang mengemankan Dan juga ada console play Langsung dipakai oleh teman-teman Di si Ibu Gaming Memorakan dibuka Tapi ternyata miss Gak kenapa Gak kenapa Gak kenapa Sayang sekali Implosion yang gak kena Member tim MV Origins Gak kenapa lagi Dan Slash bersuwa Dengan sebuah Vanu Slash-nya Tapi bianya pun terpukul mundur Tapi gak jadi mundur Bang maju lagi Danzo pun terancam Namun dengan BNES Rage-nya Si Z Ngecovering Fire Membuat Danzo tidak menjadi Korban Bagi teman-teman si Ibu Gaming Itu si Wadu Dia maju mundur Maju mundur Dan ini Ya dan ini Si Ibu Gaming Mereka berusaha Untuk memancing MV Origin Untuk meladani Team Fight Yang mereka hadirkan Tapi MV Origin Mereka gak mau memaksa Karena kurangnya Dari segi kuantitas Tidak adanya Siska Mereka tidak mau memaksa Team Fight Dan nampaknya kali ini Wow Sing-nya pun harus lenyap Di area atas Tanpa terlihat Tidak adanya damage Lagi kali ini Dari tim Ibu Gaming Wow ternyata disitu Untuk dari MV Origins Mereka memang cukup Agresif banget ya Sekarang mainnya Yang awal game Agak sedikit Gak begitu Agresif Tapi sekarang di bagian Mid Mereka tau Snowball di mereka Mereka dapetin Momen banyak banget Sampai si Zed pun Udah pake Wind of Nature Jadi ketika diserang Sama si Arlott Ataupun nanti Sissing Dia bisa bertahan Dengan physical attack Yang akan diberikan Tapi untuk dari Temen-temen MV Origins Mereka ini memilih Untuk mengambil Karena Lord lagi Ya apalagi Menit 13 Menjadi Lordnya Lord Enhanced Belum evolve Tapi tetap aja Mampu memberikan Damage output Pada turret-turet Base turret Dimiliki oleh temen-temen Dari si FU Gaming Baik di bagian Mid Ataupun bottom Ataupun top Nah ini Kemampuan dari mereka Langsung nge-split Sebagian atas Sepertinya pun Di bagian bottomnya Udah serangan Baik Dan terpukul mundur Tapi serangan Dibengar balik Dengan Minoan Fury Kenal 5 orang sekaligus Banyu bicara Temen-temen dari FU Gaming Kalau orang akan dibuka lagi Dengan sebuah Terangkat tambahan Sing pun menumbang Sissing pun menumbang Sissing pun dari Sissing pun dari Sissing yang jadi korban Sissing mati Sissing mati Sissing pun Sissing pun Sissing yang jadi korban Sissing Sissing yang jadi korban Sissing yang jadi korban Tinggal ZX3 doang ya 4 per 3 bro Tapi mending buat dulu gak sih guys Itu adalah kalkulasi Yang cukup tepat Dimana kali ini Sissing Gaby Mereka harus bertahan Tentunya Dan Z Kali ini akan berusaha Untuk menahan Tapi Sissing Ingin melakukan hal yang lebih Tapi ternyata sayang sekali Tidak bisa terlalu dipaksakan Wah itu Bener-bener ya Ternyata si Sissing Dari atas ke bagian bawah Migrasi dia Disini pun tadi Si Beteknya jadi korban Tapi Sissing terlihat Iwin of Necet ternyata Selamat Tapi waduh Ngejar lagi Jadi shutdown Aku pikir tadi Tungbang saya belum Ujung-ujungnya emang tumbang Ternyata disitu menjadi Tiga member Tukar dengan tiga Dan disini pun Untuk Sissing Dia bagus banget Menggunakan Phantom Slash-nya A Nighthorn Eye-nya Waduh pun jadi korban Tapi Ini kali aja Lord Yang mau dikontest Lagi dengan Consil Play Tapi belum ada Yang maju ke depan lagi Kecuali ZX3 Yang masih mau nge-clear Di bagian mid-nya Tapi jangan salah Di bagian atas Atau top lane Itu Sissing Sissing Jangan sampai Tersisa satu tarak Kembali kali ini Dari tim Sivu Gaming Ini merupakan hal yang Sangat sulit Sekali apalagi Kali ini kontes Di area Lord Yang akan mulai Dilakukan juga Tapi detektif Kali ini ternyata Dari tim Sivu Gaming Mereka lebih memilih Untuk mundur Terlebih dahulu saja Ghost Cloud Iya Betul Jadi mereka harus Lebih Relax lagi ya Untuk kedua tim ini Terutama untuk dari Sivu Gaming Karena sekarang mereka Dalam keadaan genting Apalagi untuk dari MV Origins Mereka udah mendapatkan Aduh buah poin Objektif Yaitu Lord ya Jadi membuat dari Sivu ini memang Sepertinya harus Team Fight Yang optimal lagi lah Kasar dibantu dengan Nanti grill dengan Implosion nya Ataupun Final Slash nya Si Wadu Atau Arlott Jangan sampai nanti Yang kena pick up Justru teman-teman Dari si Sivu nya Karena sekarang Kalau tidak muncul Di bagian mid nya Dimana tadi Orange Buffet Lagi amankan Oleh teman-teman Dari Sivu Gaming Membuat dari Sivu Gaming Lebih optimal lagi Damage output nya Tapi jangan salah Zed Sudah full level Siska pun juga sama Kamin juga begitu Dan juga begitu Jadi banyak banget Levelnya Sudah ter-max Untuk MV Origins Kebanding dari Sivu Gaming Dan bukan ini Sistiranya bahwa Petri Boy yang sekarang Masih menyala Ini akan menjadi Satu buah ancaman Kembali Dimana Lord Sudah masuk kembali Kampungan Dari Sivu Gaming Tapi Final Track